Halo sahabat Aryan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saat ini kita berada di depan jembatan yang sudah dibuka Tepatnya di desa Muara Anggelam Di seberang jembatan ini terdapat masjid desa Yakni masjid Al-Hikmah Kondisinya seperti ini Keadaan desa Muara Anggelam Yang sejak 3 bulan terakhir mengalami genangan air pasang surut Dan saat ini Genangan air sudah mencapai ketinggian 1,5 sampai 2 meter di badan jalan desa Di posisi saat ini kita berada di luar pagar halaman masjid Al-Hikmah Kondisi air sudah mengenangi teras masjid Yang sebelumnya genangan air ini masuk pada lantai pertama masjid Al-Hikmah Dan pada hari ini tanggal 25 Maret Kita melihat aktivitas warga yang sudah selesai melaksanakan sholat jumat Dan kita coba menyapa warga yang sedang beraktivitas Selesai melaksanakan sholat jumat Dan kita saksikan di teras masjid Al-Hikmah ini sudah digenangin air Dan beberapa waktu sebelumnya genangan air ini sudah mengenangi lantai pertama masjid Al-Hikmah ini Sehingga aktivitas ibadah dilaksanakan pada lantai 2 Dan memang konstruksi masjid ini dibuat 2 lantai Dan inilah aktivitas anak-anak desa Moorang Gelam yang juga baru selesai melaksanakan ibadah sholat jumat Dan kita saksikan mereka menggunakan perahu masing-masing Dan perahu yang untuk bermain pun digunakan untuk transportasi mereka Dan kita bisa menyaksikan secara langsung Semua aktivitas di desa Moorang Gelam ini Menggunakan perahu dan mulai dari anak-anak hingga dewasa tentunya Harus mahir menggunakan perahu Dan kita saksikan transisi antara satu perahu ke perahu yang lain Mereka sudah dapat melakukan dengan biasa Dan kita coba menyapa salah satu warga desa Moorang Gelam Yang bernama Pak Yudi Yang juga baru selesai melaksanakan aktivitas sholat jumat Dan segera bergegas pulang bersama anaknya Ayo di berapa lawas nih Kita menyaksikan secara langsung Warga Risa sama orang dalam Sudah tidak cenggup lagi Menghadapi situasi seperti ini Karena wilayahnya tergenang air Sepanjang waktu Namun kali ini aktivitas mereka cukup terbatas Karena genangan air sudah Mengenangi seluruh wilayah desa Terutama akses jalan desa Berupa jalan kayu ulin Ketinggian genangan air di jalan kayu ulin ini Mencapai 1,5 sampai 2 meter Dan tentunya dengan ketinggian air seperti itu Warga tidak dapat menggunakan Akses jalan desa untuk berjalan kaki Dan semua aktivitas warga Harus menggunakan perahu Dan kita saksikan semua warga sudah bergegas Untuk balik atau pulang ke rumah masing-masing Setelah menyelesaikan Salat Jumat Dan di depan kita ini Yang berbaju putih adalah Pak Ransa Salah satu tokoh di desa Moorang Gelam Dan beliau juga adalah seorang perawat Baik sahabat Aryan Channel Beginilah sajian informasi Disampaikan melalui Youtube Aryan Channel Sampai berjumpa kembali Di lain kesempatan dan momen berbeda Dan berbagai informasi-informasi Yang disajikan Melalui Aryan Channel Sampai berjumpa kembali sahabat Aryan Terima kasih